Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Robert Duiskat. Robert Duiskat adalah seorang petualan Norman yang dikenang karena penaklukan Italia Selatan dan Sicilia. Robert berasal dari wangsa Hauteville di Normandia, kemudian menjadi Conte Puglia dan Calabria tahun 1057-1059, dan kemudian Adipati Puglia dan Calabria dan Adipati Sicilia tahun 1059-1085, dan secara singkat Pangeran Benevento tahun 1078-1081 sebelum mengembalikan gelar kekepausan. Julukannya dalam bahasa Latin Fiskardus dan dalam bahasa Perancis Kuno Fiskat, sering diterjemahkan sebagai yang berakal, si licik, si cerdik, rubah, atau si musang. Dalam sumber-sumber Italia ia sering disebut sebagai Roberto Duaguiscardo atau Roberto del Tavilla, dari Robert de Hauteville, sementara sumber-sumber Arab abad pertengahan menyebutnya hanya Abarth al-Duca Adipati Robert. Dari tahun 1999 hingga 1042, bangsa Norman di Italia datang pertama sebagai pesiarah. Sebagian besar adalah tentara bayaran yang melayani Bizantium dan sejumlah bangsawan Lamobardi di berbagai waktu. Yang pertama dari penguasa Norman Independent adalah Reinulf Dremot yang memantapkan dirinya di Benteng Aversa menjadi Komte Aversa dan Adipati Gaeta. Robert Duiskat, dari naskah abad ke-14 Nuova Kronika. Pada tahun 1038 tibalah Guglielmo del Tavilla dan Drogo, putra tertuatan Credi del Tavilla, seorang bangsawan kecil dari Kotentin di Normandia. Keduanya bergabung dalam pemberontakan Lombardia melawan kendali Bizantium atas Puglia. Pada 1040 Bizantium telah kehilangan sebagian besar provinsi itu. Pada 1042 Melvi terpilih sebagai ibu kota Norman, dan pada bulan September tahun itu rakyat Normandia memilih Guglielmo sebagai Komte mereka, yang digantikan oleh saudara-saudaranya, Drogo, Kams Normanorum Totius Apuliae Kalabriae Komte semua orang Normandia di Puglia dan Kalabria, dan Umfredo, yang tiba pada sekitar tahun 1044. Robert Duiskat adalah putra ke-6 Tancredi del Tavilla dan tertua dari istri keduanya Fresenda. Menurut sejarawati Bizantium, anak Komnena, dia meninggalkan Normandia dengan hanya 5 penunggang kuda dan 30 pengikut berjalan kaki. Setibanya di Langobardia pada tahun 1047, ia menjadi kepala gerombolan perampok keliling. Anak Komnena juga meninggalkan deskripsi fisik Duiskat. Robert ini adalah Norman sejak lahir, asal-usul yang tidak jelas, dengan karakter yang sombong dan pikiran yang benar-benar jahat. Dia adalah seorang pejuang pemberani, sangat licik dalam serangannya terhadap kekayaan dan kekuatan orang-orang hebat dalam mencapai tujuannya benar-benar tak terhindarkan, mengalihkan kritik dengan argumen yang tak terbantahkan. Dia adalah pria bertubuh besar, bahkan melebihi pria terbesar, dia memiliki kulit kemerahan, rambut pirang, bahu lebar, mata yang memancarkan percikan api. Dalam diri seorang pria yang tegak, seseorang mencari keluasan di sini dan kelangsingan di sana, dalam dirinya semua sangat proporsional dan elegan. Homer berkomentar tentang Achilles bahwa ketika dia berteriak, para pendengarnya mendapat kesan bahwa banyak orang menjadi gempar, tetapi teriakan Robert, kata mereka, membuat puluhan ribu orang melarikan diri. Tanah langka di Puglia pada saat itu dan Buiskat yang sering berkelana tidak dapat mengharapkan hibah dari Drogo, kemudian memerintah, karena Umfredo baru saja menerima daerahnya sendiri di La Velo. Buiskat segera bergabung dengan Pangeran Pandulf keempat dari Capua dalam peran tanpa henti dengan Pangeran Duymar keempat dari Salerno 1048. Namun, tahun berikutnya, Buiskat meninggalkan Pandulf, menurut Amatus dari Monte Casino karena Pandulf mengingkari janji sebuah puri dan perjodohan putrinya. Buiskat kembali ke saudaranya, Drogo dan meminta untuk diberikan sebuah vif. Drogo, yang baru saja selesai berkampanye di Calabria, memberi Buiskat komando benteng Stesano Albanese. Tidak puas dengan posisi ini, Buiskat pindah ke puri San Marco Argentano, setelah itu ia kemudian menamai puri Norman pertama di Sicilia, di lokasi Aluntium Kuno. Selama berada di Calabria, Buiskat menikahi istri pertamanya Albrada yang dikenal di Italia sebagai Albrada dari Buonaldergo. Dia adalah putri Renauti, Comte Bourgogne, juga dikenal sebagai Renauti de Macon Renauti, Baron Buonaldergo dan istrinya Adelaide dari Normandia. Albrada juga dikenal sebagai bibi paternal Gerard dari Buonaldergo, yang setuju untuk bergabung dengan Robert dengan 200 kesatria dengan imbalan Robert menikahinya. Buiskat segera naik pamor, Lamo Bardi berbalik melawan sekutu mereka sebelumnya, dan Paus Leo IX bertekad untuk mengusir para pembajak Norman. Namun, pasukannya dikalahkan pada pertempuran Sivitate Sulfortore pada tahun 1053 oleh bangsa Norman, bersatu di bawah Umfred, yang disatukan di bawah Umfredo. Umfredo memerintahkan pusat melawan pasukan Swaben Paus. Di awal pertempuran, Comte Richard Drangot, memimpin fan yang tepat, mengusir Lamo Bardi dan mengejar mereka, lalu kembali untuk membantu mengusir Swaben. Buiskat telah datang jauh-jauh dari Calabria untuk memimpin sayap kiri. Pasukannya ditahan sebagai cadangan sampai, melihat pasukan Umfredo secara tidak efektif menyerang pusat Paus, dia memanggil bala bantuan ayah mertuanya dan bergabung dengan keributan, membedakan dirinya secara pribadi, bahkan diturunkan dan dipasang kembali tiga kali terpisah, menurut Bu Glielmo dari Puglia. Dihormati atas tindakannya di Sivitate, Buiskat menggantikan Umfredo sebagai Comte Puglia pada tahun 1057, atas Kakanda Tiri Gofredo. Bersama Rugeru, adik bungsunya, Buiskat menaklukkan Puglia dan Calabria, sementara Richard menaklukkan ke Pangeranan Capua. Segera setelah suksesi, mungkin pada tahun 1058, Buiskat berpisah dari istrinya Albrada karena mereka memiliki hubungan darah yang dilarang. Tak lama setelah itu, ia menikahi Sikil Gaita, saudara perempuan Gisulfus II, penerus Duemar. Sebagai imbalan untuk menjodohkannya dengan saudara perempuannya, Gisulfus menuntut agar Buiskat menghancurkan dua puri saudaranya Wilermus, Comte Kepangeranan, yang telah merambah wilayah Gisulfus. Kepausan reformis, bertentangan dengan Kaisar Romawi Suci karena kontroversi penobatan, dan bangsawan Romawi sendiri, memutuskan untuk mengakui Norman dan mengamankan mereka sebagai sekutu. Oleh karena itu, dalam Konsili Melfi, pada tanggal 23 Agustus tahun 1059, Paus Nikolas II mengukuhkan Buiskat sebagai Adipati Puglia, Kalabria, dan Sicilia. Buiskat, sekarang atas rahmat Tuhan dan Santo Petrus Adipati Puglia dan Kalabria dan, jika ada yang membantu saya, calon penguasa Sicilia, setuju untuk memegang gelar dan tanahnya dengan sewa tahunan tahta suci dan untuk mempertahankan tujuannya. Dalam 20 tahun berikutnya ia melakukan serangkaian penaklukan, memenangkan gelar Adipati Sicilianya. Pada saat pembukaan Konsili Melfi pada bulan Juni, Buiskat telah memimpin pasukan di Kalabria, upaya kuat pertama untuk menaklukkan provinsi Bizantium itu sejak kampanye Guglielmo dengan Guaimar. Setelah menghadiri sinode untuk penobatannya, Buiskat kembali ke Kalabria, di mana pasukannya mengepung Karyates. Setelah kedatangannya, Karyates menyerah dan, sebelum musim dingin berakhir, Rosano dan Gres mengikuti. Hanya Regio yang tersisa di tangan Bizantium ketika Buiskat kembali ke Puglia. Di Puglia, dia bekerja untuk menyingkirkan garnison Bizantium dari Taranto dan Brindisi. Sebelum, sebagian besar dalam persiapan untuk ekspedisi Sicilia yang direncanakan, dia kembali lagi ke Kalabria, di mana Robert sedang menunggu dengan mesin pengepungan. Jatuhnya Regio, setelah pengepungan yang panjang dan sulit, dan selanjutnya penyerahan Sila, sebuah benteng pulau tempat garnison Regia melarikan diri, membuka jalan ke Sicilia. Robert pertama-tama memimpin pasukan kecil untuk menyerang Messina, tetapi ditolak dengan mudah oleh garnison Saracen. Kekuatan invasi besar yang dapat diharapkan tidak terwujud, karena Buiskat dipanggil kembali oleh pasukan Bizantium baru, yang dikirim oleh Konstantinos X. Daukas, yang menghancurkan Puglia. Pada bulan Januari tahun 1061, Melvi sendiri dikepung, dan Robert juga dipanggil kembali. Tetapi kekuatan penuh dari pasukan Buiskat memaksa Bizantium untuk mundur, dan pada bulan Mei Puglia sudah tenang. Buiskat menyerbu Sicilia dengan saudaranya, Roger, menangkap Messina pada tahun 1061 dengan kemudahan yang sebanding, mereka mendarat tanpa terlihat pada malam hari dan mengejutkan tentara Saracen 22. Keberhasilan ini memberi mereka kendali atas selat Messina. Buiskat segera membentengi Messina dan bersekutu dengan Ibn At-Timnah, salah satu amir saingan Sicilia, melawan Ibn Al-Hawas, amir lainnya. Tentara Buiskat, saudaranya, dan sahabat muslimnya berbaris ke Sicilia tengah melalui Rometa, yang tetap setia kepada Altimnah. Mereka melewati Frazano dan Pianur Adimanias, di mana George Maniakes dan Hautevil pertama sudah terkenal sejak 21 tahun sebelumnya. Buiskat menyerang kota Centuripe, tetapi perlawanannya kuat, dan dia melanjutkan perjalanan. Paterno jatuh, dan Buiskat membawa pasukannya ke Ena, saat itu Castro Giovanni, sebuah benteng yang tangguh. Sarah Chen maju dan dikalahkan, tetapi Ena sendiri tidak jatuh. Buiskat berbalik, meninggalkan sebuah benteng di San Marco de Alunzio, dinamai berdasarkan benteng pertamanya di Calabria. Dia kembali ke Puglia dengan sikil gaita untuk Natal. Dia kembali pada 1064, tetapi melewati Ena yang langsung menuju Palermo. Perkemahannya penuh dengan Tarantula, dan harus ditinggalkan. Kampanye tersebut tidak berhasil, meskipun kampanye berikutnya, pada tahun 1072, Palermo jatuh, dan untuk sisa Sicilia itu hanya masalah waktu. Akibat kampanye Sicilianya, Buiskat disebut sebagai baju hitam Robert, karena sepanjang kampanye ia mengenakan pakaian elegan dengan pewarna impor yang berpadu sehingga menghasilkan pakaian hitam. Bari berkurang pada April tahun 1071, dan pasukan Bizantium akhirnya diusir dari Italia Selatan. Wilayah di sekitar Salerno sudah dipegam oleh Buiskat, dan pada bulan Desember tahun 1076 ia merebut kota itu, mengusir pangeran Langobardinya Gisulf, yang saudara perempuannya sikil gaita telah dinikahinya. Serangan Normandi Benevento, Vif kepausan, membuat paus Gregorius ke-7 khawatir dan marah. Ditekan oleh Kaisar, Heinrich ke-4, Gregorius VII berbalik lagi ke Normandia, dan di Ceprano pada bulan Juni tahun 1080, ia menginvestasikan kembali Buiskat, mengamankannya juga di Abruzzo Selatan, sementara memesan Salerno. Dalam usaha terakhirnya, Buiskat melancarkan serangan ke Kekaisaran Bizantium, mengambil penyebab Raiktor, seorang diarawan yang berpura-pura menjadi Mihail Tujudoukas, yang telah dipecat pada tahun 1078, dan yang putranya telah bertunangan dengan putri Buiskat. Dia berlayar dengan 16.000 orang, termasuk 1.300 kesatria Norman, melawan Kekaisaran pada Mei tahun 1081. Dia mengalahkan Kaisar Alexius Ikomnenus di pertempuran di Racium pada Oktober tahun 1081, dan pada Februari tahun 1082, dia telah menduduki Kerkira dan Duraso. Dia dipanggil kembali untuk membantu Gregorius VII yang dikepung di Castel Sant'Angelo oleh Heinrich ke-4, pada Juni tahun 1083. Juga pada 1083, Buiskat menghancurkan kota Canae, hanya menyisakan katedral dan kediaman Uskup. Buiskat adalah sekutu kerajaan Dukkelja dan Konstantin Bodin. Pada 1081 ia menikahkan putri fasalnya, Jad Vinta dari Bari dengan Bodin. Pada bulan Mei tahun 1084, Buiskat berbaris ke utara dengan 36.000 orang, memasuki Roma dan memaksa Heinrich untuk mundur. Pemberontakan atau keributan MUT warga menyebabkan perampokan kota selama 3 hari, setelah itu Buiskat mengantar Paus ke Roma. Putra Buiskat Bohemon, untuk waktu yang lama menguasai Thessalonica, kini telah kalah dalam penaklukan Byzantium. Buiskat kembali dengan 150 kapal untuk memulihkannya, dan ia menduduki Kerkira dan Kefalonia dengan bantuan Ragusa dan kota-kota Dalmasia, yang berada di bawah kekuasaan Demetrius Suinimir dari Kroasia. Pada tanggal 17 Juli tahun 1085, Buiskat meninggal karena demam di Adras, Kefalonia, Utara Liksori, bersama dengan 500 Satria Norman. Ia dimakamkan di Mausolem Wangsa Houtevil di Santissima Trinita, Venosa. Kota Viskardo di Kefalonia dinamai menurut namanya. Buiskat digantikan oleh Roger Borsa, putranya oleh Sikel Gaita, karena Bohemon, putranya dari istri sebelumnya Albrada, Demakon Aka Albrada, dikesampingkan. Buiskat meninggalkan dua putra yang lebih muda, Guido Dertavila dan Robert Scalio, keduanya tidak membuat masalah bagi Kakanda mereka. Pada saat kematiannya, Buiskat adalah Adipati Puglia dan Calabria, Pangeran Salerno, dan penguasa Sicilia. Keberhasilannya tidak hanya karena kualitas-kualitasnya yang luar biasa, tetapi juga karena Entente dengan Taha Kepausan. Dia menciptakan dan menegakkan kekuasaan Adipati yang kuat, yang bagaimanapun juga dipenuhi oleh banyak pemberontakan baronial, termasuk satu di tahun 1078, ketika dia menuntut dari pengikut Puglia sebuah bantuan untuk pertunangan putrinya. Dalam menaklukkan wilayah yang begitu luas, dia hanya punya sedikit waktu untuk mengaturnya secara internal. Dalam sejarah kerajaan Norman di Italia, Buiskat pada dasarnya tetap menjadi pahlawan dan pendiri, meskipun kariernya berakhir dengan sesuatu yang buntu, sedangkan keponakannya Rugeru II adalah negarawan dan organisator. Karena penaklukannya atas Calabria dan Sicilia, Buiskat berperan penting dalam membawa agama Kristen Latin ke daerah yang secara historis mengikuti ritus Bizantin. Buiskat meletakkan dasar katedral Salerno dan biara Norman di Sant'Euphemia di Calabria. Biara terakhir ini, yang terkenal dengan paduan suaranya, dimulai sebagai komunitas sebelas biarawan dari keabasan St. Evrol di Normandia di bawah abas Robert de Grandmesnil. Meskipun hubungannya dengan kepausan tidak stabil, Buiskat lebih suka berhubungan baik dengan kepausan, dan dia memberi isyarat untuk meninggalkan istri pertamanya sebagai tanggapan terhadap hukum gereja. Sementara para paus seringkali takut akan kekuatannya yang semakin besar, mereka lebih memilih tangan seorang Norman Katolik yang kuat dan independen daripada kekuasaan seorang Yunani Bizantium. Buiskat menerima investasinya dengan Sicilia di tangan paus Nikolas II, yang lebih takut akan oposisi Kaisar Romawi Suci terhadap reformasi kepausan. Buiskat mendukung reformasi, datang untuk menyelamatkan paus Gregorius VII yang terkepung, yang pernah memucilkannya karena melanggar batas wilayah negara gereja. Setelah skisma besar tahun 1054, suasana keagamaan yang terpolarisasi memperkuat aliansi Buiskat dengan pasukan kepausan, menghasilkan oposisi kepausan Norman yang tangguh terhadap Kekaisaran Timur. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!